Apakah wanita yang hamil di luar nikah diijab kobul setelah anaknya lahir wajib diijab kobul lagi oleh orang tuanya? Aku nikahkan engkau dengan anakku yang sudah mengandung 3 bulan setengah ini, tunai. Akadnya sah atau tak sah? Akadnya sah atau tak sah pak? Akadnya sah, kenapa diulang balik? Kalau akadnya diulang, berarti yang dari dia akad sampai anak lahir tuh, apa guna dia berdua-dua di dalam kelambu tuh? Berarti haram lah itu, hati-hati. Maka kalau sudah akad, sah, maka tak perlu diulang lagi. Yang jadi masalah bukan akadnya besti. Yang jadi masalah tuh pak, ini ku kasih tau ke apa-apa. Kenapa? Karena yang mengakadkan ini bapak, bukan ibu. Tapi apa, ini pun mengakadkan gak-gak, dipaksa ibu. Kau akadkan anak itu, kok tidak, awas kok, kok pecat, kok jadi laki. Kalau bapak akadkan anak yang sedang hamil, konsekuensinya ada empat. Catat baik-baik. Yang pertama, kalau anak nih lahir, tak boleh pakai bin. Tak boleh pakai bin si playboy cap tupai yang sudah melobangi buah kelapa nih. Kenapa tak boleh? Ketawa pula anak-anak nih, macam paham aja kelihatan. Tak boleh dia pakai bin si laki-laki nih. Kenapa tak boleh pakai bin? Karena itu bukan anak dia. Tapi udah dites DNA di Singapura, ini darahnya sama. DNA tak laku dalam Islam. Yang laku tuh akad. Iya kenapa tak laku Pak Ustadz? Karena dia mencoblos sebelum hari H. Kertasnya tidak diakui oleh KPU. Jelas? Jelas Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, lahir anak ini. Kemudian anak ini jadi orang kaya. Mati dia. Maka si bapak ini tak bisa mengambil jadi ahli waris. Karena ini bukan bapaknya. Mati si bapak. Si anak ini tak bisa menjadi ahli waris. Karena ini bukan anaknya. Tak diakui dalam Islam. Yang ketiga. Lahir anak ini perempuan pula. Hari berganti musim berubah. Jadi anak gadis. Cantik dia. Dipinang orang lain. Si bapak tak bisa mewalikannya. Tak bisa kau nikahkan anaknya Pak. Karena ini bukan anakmu. Lalu siapa yang menikahkannya? Yang menikahkannya Pak Hakim. Wali Hakim Pak Kua. Sampaikan ke Pak Kua. Pak Kua. Aku tak bisa menikahkan anak itu. Kenapa? Kami dulu sebelum hari H. Alah Pak Kua tahu. Saya tanya lagi Pak Kua. Iya aku pun tahu. Jadi nanti pas hari H itu. Aku pura-pura mencret nanti Pak Kua. Iya lah. Iya lah. Sama-sama tahu lah Pak. Aku nanti menikahkan. Kau dulu pun nikah. Aku yang menikahkan dulu kan Pak Kua. Jadi ini bukan main-main. Ini bukan sembarangan. Jaga anak gadis ibu. Jangan kasih keluar dibawa laki-laki yang tak mahram. Sebentar aja Pak. Kami cuma menengok ini angin kencang. Nanti anak itu gombong masuk angin. Kalau anak itu masuk angin yang malu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang malu keluarga laki-laki apa perempuan? Perempuan. Adikku, anakku, makcikku, kakakku. Yang perempuan. Jaga anak perempuan kita. Jaga anak perempuan kita. Jaga anak perempuan kita. Ya Allah. Jagalah anak-anak perempuan ini. Ya Allah. Jangan kalian jual harkat martabat. Coba tengok di situ lah. Menuju masyarakat kecamatan kubu yang bermarwah dan bermartabat. Jangan kalian keluar. Jangan kalian jual martabat bangka itu dengan harga yang terlalu murah. Sampai tak ada harganya sama sekali. Tertulis ditutup botol. Apa tertulis ditutup botol? Do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Air minum yang harga Rp 5.000 saja. Tak diterima kalau segelnya rusak. Siap menjaga anak gadis kita, Bu? Siap menjaga anak gadis kita, Pak? Kadang Bapak ini udah siap. Pak, saya bawa anaknya sebentar. Tidak. Pesan usah soduh somat. Selangkah kau bawa anak gadisku, selangkah pula kakiku masuk neraka. Sekali tidak. Tidak. Datang Ibu dari dapur. Kasihlah, Bang. Kita dulu lebih parah dari itu lagi. Tak, Pak ini udah siap, udah menjaga. Bapak musti tegas, Pak. Tak masuk surga, Dayus. Siapa Dayus? Alladhi laya gharu ala maharimihi. Tak ada rasa cemburu kepada mahrumnya. Anak gadisnya dibawa orang. Pak Haji, nampakku anak Pak Haji tadi dibawa orang ke tepi laut. Biarlah. Pak, kami balik subuh ya. Seminggu pun tak apa. Kiamat sudah dekat. Pertanyaan dari ibu-ibu. Uang pinjaman dari bank dibikin rumah tempat tinggal. Apakah rumah tersebut haram untuk kita sholat, Pak Ustadz? Kalau belum meminjam, ada niat-niat minjam. Jangan minjam. Karena duit itu duit riba. Yang sudah sempat meminjam, ada aset yang bisa dijual untuk menutupi ke bank. Jual. Ada kebun sawit 4 hektare. Jual 1 hektare. Tutup. Dibom namanya. Dibom. Ini tak bisa kubom, Pak Ustadz. Asalku bom ini meledak semuanya. Bom atom. Habis. Itulah satu-satunya sawit 2 hektare untuk makan untuk sekolah anak, Pak Ustadz. Makan lunasilah, cicillah sampai lunas. Di rumah itu tetap boleh sholat. Di rumah itu sholatnya tetap sah. Itu alternatif yang ketiga. Jangan mengutang riba. Pergilah ke bank syariah. Bank riau ke pri syariah. Nanti akadnya namanya murabahah. Akadnya namanya wakalah. Akadnya mudorabah. Untuk menyelamatkan kita dari riba. Ya ayualladzina amanuai orang beriman. Latak kulur riba. Jangan kalian kena riba. Hukum riba. Kalau bangkit nanti dari kubur. Kamaya tahabbatuhu syaitanu minalmas. Bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Kalau bahasa jawanya kesambet. Kalau kata orang Melayu. Tesapo. Kata orang kubur. Ketoguhan. Apa lagi? Tesapo. Di sapu hantu. Macam itulah nanti bangkit dari kubur. Jadi kalau ibu tengok nanti di Padang Masyar. Ada orang bangkit dari kubur macam orang tesapo. Ada orang ketoguhan. Itulah yang banyak makan riba. Jangan ditunjuk dia. Kau tengok macam tesapo. Kau pun lebih tesapo. Sama sapu kono sapu gitu. Yang kedua. Duit riba dimakan. Kau doa kepada Allah. Doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa doa tak dikabulkan Allah? Mata amuhu haram. Makanannya haram. Gara-gara makan riba. Ya Allah selamatkan kami di kubur ini dari riba ya Allah. Kau makin banyak kau. Mau sampai maghrib nampaknya. Hilang jadwal bagan siap-iap. Kami dari grup Hadroh. Kepulauan Teluk. Piai pesisir kecamatan kubur. Apa betul gendang dan buka. Yang kami mainkan ini haram hukumnya untuk dimainkan Pak Ustadz. A'li nu'azan nikah. Kalau kalian nikah jangan diam-diam. Pak kalau nikah jangan diam-diam ya Pak. Ibu setuju? Tidak katanya. A'li nu'azan nikah. Kalau nikah jangan diam-diam. Wa ja'aluhu fil masjid. Buat akan nikah di masjid. Akan nikah bagus di masjid. Adik-adikku nanti kalian akan nikahnya di masjid. InsyaAllah. Amin. Itulah dalil memukul gendang hukumnya boleh. Barakallah lakuma wa baraka alaikum wa jama'a bainakuma. Kadang lagunya udah bagus. Backing pokalnya salah. Barakallah lakuma wa baraka alaikum wa jama'a bainakuma. Fi khair. Datang belakang. La 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 la. La la. Tukar tiga tidak tidak tidak. Jadi nasib bagus. Mudah-mudahan grup nasib hadrah yang ada di kubu ini semakin bagus. InsyaAllah. Nanti kalau akad nikah. Nikah anaknya pakai nasib, pakai hadrah. Jangan lagi pakai keyboard tunggal penyanyi nyerok pendek yang menonton atu-atu. Menengok kateh meniti ailiu. Balik kumah meniti aimatau. Telah ambik gula ibu. Itu namanya golak delay.